5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Apa yang kamu lihat pada gambar berikut? Ya disini ada Dayu yang sedang menyirami tanaman bersama temannya Yang sedang merawat tanaman ya Dayu ini mencabuti rumput yang ada Bagaimana dengan tamannya? Nah tamannya disini sangat terawat adik-adik Mengapa dapat seperti itu? Ya karena dirawat oleh Dayu dan teman-temannya Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Tentunya para siswa ya Bagaimana mereka melakukannya? Mereka menyirapi tanamannya Mencabut rumput-rumput yang mengganggu juga Nah kita mempunyai kewajiban dan hak di sekolah kita Contoh kewajibannya dari gambar tadi ya Menjaga kebersihan taman sekolah Itu kewajiban kita Menyirami tanaman yang ada di taman sekolah Merawat tanaman yang ada di taman sekolah Tidak merusak tanaman yang ada di taman Memberantas hama pengganggu tanaman Dan mengganti tanaman yang mati dengan tanaman yang baru Itu kewajiban kita Yang harus kita lakukan Lalu hak kita apa? Apa yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban tersebut? Maka hak kita adalah Lingkungan sekolah sehat dan nyaman Kita dapat belajar dengan tenang Lingkungan menjadi hijau dan asri Lebih bersemangat dalam belajar Udara di lingkungan sekolah menjadi segar Dan prestasi belajar bisa meningkat Itu adalah hak-hak yang kita peroleh Setelah melakukan kewajiban tersebut Adik-adik sekolah yang indah dan rapi Apakah sekolah kalian indah dan rapi? Yuk kita baca bacaan berikut ini Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk Sekolah yang indah dan rapi Membuat siswa semangat belajar Adik-adik apakah di sekitar sekolah kalian ada banyak pohonnya? Nah pohon ini menghasilkan oksigen Sehingga udara di sekitarnya terasa segar dan sejuk Adik-adik harus merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah kalian ya Akan tetapi banyak sekolah yang belum indah dan rapi Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama Siswa harus dapat membuat taman kelas Kelas juga harus bersih dan rapi Meja guru harus tertata rapi Papan tulis harus selalu bersih Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan Nah adik-adik siapa yang harus menjaga kebersihan sekolah? Tentunya semua warga sekolah Ya menjaga kebersihan lingkungan sekolah Menjaga kebersihan kelas Itu kewajiban kita semua sebagai warga sekolah Amati kembali teks sekolah yang indah dan rapi tadi Mungkin kalian menemukan kalimat-kalimat saran Coba kalian sebutkan Apa saja sih kalimat saran yang ada di sekolah yang indah dan rapi tadi Di sini Kak Citra menemukan beberapa kalimat saran Yang pertama semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi Yang kedua pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama Lalu saran yang ketiga yang Kak Citra temukan adalah Siswa harus dapat membuat taman sekok kelas Yang keempat meja guru harus tertata rapi Yang kelima kalimat sarannya adalah Papan tulis harus selalu bersih Dan yang terakhir yang Kak Citra temukan di kalimat sarannya adalah Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan Itu kalimat saran yang terdapat pada teks sekolah yang indah dan rapi Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi Aku tidak dapat berpangku tangan Apa yang sebaiknya kulakukan? Nah untuk menjaga sekolah kita tetap bersih dan rapi Yang harusnya kalian lakukan adalah 1. Semua siswa itu harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi 2. Pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat 3. Siswa harus dapat membuat dan menjaga taman kelas 4. Di dalam kelas meja guru harus tertata rapi Papan tulis harus selalu bersih dan kursi-kursi Serta meja juga tidak boleh dicoret-coret loh adik-adik Yang kelima selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan Yang keenam kalian bisa melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin Melakukan piket kelas secara rutin Membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah Kalian juga bisa mengadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah Dan mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah Itu tadi hal-hal yang bisa kalian lakukan agar sekolah kalian indah dan rapi Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak Begitu juga dengan guru, bapak ibu karyawan, bapak ibu kepala sekolah Itu juga harus menjaga keindahan dan kerapian Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu adik-adik Nah kalau kita menjaga lingkungan kita, kita akan memperoleh hak Nah adik-adik ya Nah disini sudah disebutkan tentang kewajiban kita dari merawat lingkungan sekolah Contohnya pohon-pohon yang ada di lingkungan harus dirawat Selalu membuang sampah pada tempat sampah Melakukan Jumat bersih Melakukan piket kelas secara rutin Membersihkan saluran air Mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah Nah haknya apa yang akan kita peroleh? Ya lingkungan sekolah akan hijau, sehat dan nyaman Lingkungan sekolah akan bersih dari sampah Lingkungan menjadi hijau dan asri Kita akan lebih bersemangat dalam belajar Dan terhindar dari penyakit yang berbahaya Serta lingkungan sekolah bersih dan semangat belajar akan meningkat Itu adalah hak yang akan kita peroleh Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Tentunya membuat kita sehat ya Kalau kita menjaga lingkungan sekitar kita Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat Nah disini ada contoh dari edu Kegiatan yang edu lakukan bersama teman-teman Yang disitu menjaga kebersihan lingkungan Dan menjaga kesehatan juga untuk dirinya Disini ya kalian bisa melihat ada yang Bercocok tanam Lalu ada yang membersihkan kelas Kalian bisa menentukan satu kegiatan Yang dapat membuat kalian hidup bersih dan sehat Di sekolah Kamu pasti pernah melakukan kegiatan saat waktu luang Misalnya saat sekolah libur Nah saat sekolah libur itu kalian bisa melakukan berbagai Kegiatan lu adik-adik yang menjadikan kalian itu hidup bersih dan hidup sehat Disini contohnya ya itu tadi Ada yang bercocok tanam mungkin ketika liburan Membersihkan lingkungan rumah Misalnya seperti itu Ceritakan kegiatan di waktu luang yang biasa kamu lakukan Pastikan kegiatan itu dapat membuatmu sehat Contohnya disini ya Ada yang menyebutkan kegiatan Membantu ibu merapikan rumah Bermain lalu berenang ya Bermain sepeda Mengirami tanaman Itu juga kegiatan yang membuat kalian sehat Coba kalian pilih salah satu kegiatan yang membuat kalian sehat Yang kalian pernah lakukan di rumah dalam waktu luang Ceritakan ya kegiatan tersebut Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 2 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih selamat menikmati